Intro Kita awali berita pertama, pemirsa hujan ras yang mengguyur wilayah Polewali Mandar selama 3 jam mengakibatkan sungai meluap dan menggenangi ruas jalan. Selain menggenangi jalan, banjir ini juga menyebabkan puluhan rumah warga dan fasilitas umum ikut rendam banjir setinggi 1 meter. Bencana banjir yang merendam ruas jalur trans barat Sulawesi ini terjadi di kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin petang. Ketinggian genangan air yang mencapai 70 cm membuat ratusan kendaraan dari dua arah harus mengantri hingga berjam-jam untuk melintas jalan ini. Banjir ini sendiri terjadi setelah hujan ras turun selama 3 jam yang mengakibatkan sungai Binuang meluap. Selain menggenangi ruas jalan, banjir ini juga menyebabkan puluhan rumah warga serta sejumlah fasilitas umum seperti objek wisata, kantor desa, dan puskesmas ikut rendam banjir setinggi 1 meter. Belum diketahui pasti dampak rusakan yang timbul akibat banjir ini. Namun akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di jalur trans Sulawesi sempat lumpuh selama 2 jam. Dari Polewali Mandar, Husser Sainal, Ainius melaporkan.